Rodes, pesawat pemadam kebakaran jatuh saat digunakan memadamkan api yang melahap hutan di Kepulauan Rodes, Yunani, Selasa, 25 Juli 2023. Nasib dua kru di pesawat itu belum diketahui. Stasiun televisi RT merilis rekaman video saat pesawat menjatuhkan air di atas lahan yang terbakar kemudian menabrak lereng bukit hingga meledak. Angkatan Udara Yunani menyatakan, pesawat amfibi canadair CL-215 itu dinaiki dua kru saat jatuh di Pulau Evia. Dua helikopter dikerahkan ke lokasi kecelakaan, namun sejauh ini belum ada keterangan mengenai nasib dua kru di dalamnya. Diduga pesawat kehilangan aileron kanannya, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan pilot di ketinggian serendah ini. Atas kebakaran ini, ratusan petugas pemadam kebakaran, dibantu personel militer dari Turki dan Slovakia, berjuang melawan kobaran api kebakaran hutan di Kepulauan Rodes. Api mudah menyebar karena cuaca panas ditambah tiupan angin yang keras. Kondisi itu memaksa Yunani mengevakuasi turis yang berlibur. Rodes dikenal sebagai tujuan wisata bagi pelancong asing, menawarkan alam pantainya. Editor, Deddy Swada Kondisi itu memakai pelancong asing, menawarkan alam pantainya. Kondisi itu memakai pelancong asing, menawarkan alam pantainya. Kondisi itu memakai pelancong asing, menawarkan alam pantainya. Kondisi itu memakai pelancong asing, menawarkan alam pantainya.